Berapa om? Berapa om? Satu setengah Satu setengah juta? Lo pake untuk satu cerutu rokok geng Satu setengah juta Lo bayangin lo mau ngerokoknya gimana sayang ini satu setengah juta geng Aduh Satu setengah juta Satu setengah juta Satu setengah juta Satu setengah juta Lo sekarang ikutin gue Kita masuk ke tokonya di Enteng Oke Ini salah satu toko cerutu recommended ya Yang ada di daerah Malioboro Yaitu Enteng tokonya Nah Nih sekarang Lihat Kita disini disunggir sama display Buat temen temen Lihat Pernah ngelihat rokok ini beredar di supermarket Toko toko Ada rokok Bali Argo Puros Janger Lekong Apalagi tuh Gue juga baru denger baru tau ini kondisinya Terus nah disini udah mulai masuk ke cerutu ya Ini ada beberapa cerutu yang mungkin bisa dibilang masih ya low premium atau bisa posisi yang masih standar di bawah Nanti kita akan ke yang lain ya yang high premium disitu juga ada di display cerutu cerutunya Nah nih temen temen Nah disini ada cerutu yang kisaran harga 8 ribu satu batang ya bukan satu box Satu batang itu ada 8 ribu Ada yang 3 ribu per batang Ada yang 2 ribu 3 ribu 7 ribu 15 ribu 8 ribu 8 ribu Nah itu buat temen temen yang pengen nyobain cerutu Nah disinilah salah satu tempatnya ya Nah oke kita lanjut lagi masuk ke dalam Muzik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 tubos itu tempat penyimpanan cerutu, di dalam ini ada cerutu kalau untuk harga, range harga kalau yang ini kebetulan harganya 100 ribu jadi sebenarnya harga cerutu itu terjangkau oke cukup terjangkau kalau misalnya setiap habis gajian, 100 ribu untuk beli satu batang jadi gak masalah, gitu kan ya gue, apa ya, lucu dengan bungkus bayangin, sebuah sebatang kalau kita rokok, satu bungkus itu kotak dari kertas terus, ya isinya berapa batang satu batang aja dibungkus sama kayu gue gak ngebayangin ini kayunya kalau gue beli sepuluh batang, ini sepuluh kayu di rumah buat display, keren cuy cuman, jangan buat aneh-aneh ya pikirannya jangan traveling kemana-mana ya kalau lo orang mau ini komen di bawah ya keren banget, 100 ribu geng satu batang itu tubos yang dari kayu ada juga tubos yang dari kaca dari kaca? kaca, seperti dosa hermanos yang ini dan dari tubos ini anehnya, dia jadi tempat untuk kalau kita mau traveling amat gitu om ya jadi gak harus bawa yang satu kotak begitu kan karena kita buat cukup satu atau dua batang oke, siap-siap keren cuy keren banget, gak ngebayang ini ngerokok begini cuy gue udah kayak mafia mana aja cuy cuman jujur keren, gue sumpah gue baru kali ini seumur hidup gue gue main ke tempat cerutu gue liat berbagai macam cerutu gue dulu cuman ngerasain pernah waktu ngerokok itu cigar rilas yang cuman segede jari doang kan gue ngeliat ya Indonesia cuy, ini produk-produk kita semua bayangin lu produk Indonesia gak kalah saing lu sama produk luar oke nah yang boleh ditanyakan setelah ini kita akan mencoba menikmati cerutu ini om, saya-saya perananya nih kalau yang begini berarti dia bisa beli satuan atau beli kalau ini kan kalau kita bahasa perokok ya itu satu bungkus ya bahasanya gitu kan nah satu box nah ini kalau per satu box ini dia misalkan 100 ribu isinya berapa 1,2,3,4,5 berarti kalau ada hidup berarti dia sekitar 1,2,4 buat teman-teman di luar sebenarnya kalau ngerokok cerutu itu kayak kita waktu ngerokok tiap hari gitu gak sih om atau emang hanya ada tempat-tempat tertentu atau bagaimana sih om sebenarnya tradisi cerutu ngisap cerutu ya, nyigar itu sendiri hanya pada waktu-waktu tertentu momen-momen tertentu ketika kita merayakan sesuatu celebrating misalnya lulus ya cukup gitu atau pelahiran atau ada sesuatu yang kita punya target dan target kita tercapai buat perayaan lah oke berarti celebrationnya lah om gitu ya jadi emang hanya untuk momen-momen tertentu bakar cerutu karena emang mahal cuy satu juta setengah satu batang lu itu yang sultan tapi pasti mantap itu cuy kalau ini harganya 125 ribu berbatang 125 ribu berbatang lihat ini kalau cerutu ini gak pakai cengkeh harum cuy ini kayak apa ya mantap tuh pokoknya teman-teman yang pengen tahu rasanya cerutu kalau yang pada traveling main ke Yogyakarta ada di jalan Malioboro tadi Jadi gue kasih tau kan, ini tempatnya recommended banget kalian pengen first time ngerasain cerutu kayak apa sih? Nanti bisa dibantu sama ombrang yang tau bagaimana sih harus memiliki cerutu dan sebagaimana rasanya atau seperti apa kalian biar tau. Jadi bisa dapet oleh-oleh nih kalau kalian dari mungkin Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, main ke Jogja, yang suka-suka ngerokok tuh kasih aja nih oleh-oleh cerutu. Jadi syukur-syukur beliin yang Sultan, semuanya 1,5 juta kali aja 10 kali 1 bok. Ya kan cuy, 15 juta. Oke om, makasih banget nih om, udah diajak macam-macam. Ini berarti kalau yang per bok begini, 1 set ini udah ada korek, ini udah ada pemotong om ya? Ini 750 ribu. 750 ribu dengan isi 4 batang. Yang gini om? Sama. Sama semua berarti om ya? 7,5, 7,5. Tapi ini apa deh om? Asbak ya? Asbak. Asbaknya keren cuy! Premium! Jadi asbaknya kalau misalnya ini bisa taruh. Wih, kagak pakai ujung jari cuy! Asbaknya premium banget! Oke, terus nanti untuk pemotongnya sendiri, kita ada cigar cutter. Oh, cigar cutter. Oke. Ada macam-macam cigar cutter. Oke. Ini cigar cutternya om ya? Macam-macam buat memotong lah om gitu ya? Berarti kalau emang nggak dipotong, berarti nggak bisa om ya? Harus dipotong? Iya, harus dipotong. Oh, jangan macam-macam, tangan jangan dimasukin ya? Putus lu! Jari lu! Jangan! Ini buat cerutu, bukan buat tangan. Nanti disalahgunakan lagi. Oke. Terus ada lagi. Macam-macam ini korek nih om ya? Koreknya. Berarti kalau buat cerutu itu nggak bisa pakai korek. Kalau bahasa kita korek jeres kayu itu om ya? Bisa ya? Sebenarnya kalau untuk korek kayu, kalau material kayunya itu benar, itu bisa digunakan. Yang sayangnya banyak peredar di Indonesia itu sudah ada lapisan dilimnya. Jadi aromanya itu sedikit mengganggu aromasi tembakan. Jadi ngerusak citra rasanya om ya? Ngerusak citra rasanya. Oke, ini premium cuy. Premium banget. Dengan berbagai macam model cuy. Sumpah? Keren-keren nih cuy. Tuh. Ini korek-koreknya macam-macam tuh. Kalau untuk korek-korek ini rata-rata di angka berapa ribu si um? Atau ratus ribu? Mulai dari tujuh puluh lima ribu. Oke, tujuh puluh lima ribu hingga? Sampai, ya kita ada di dua ratus lima ribu. Dua ratus lima ribu. Tiga ratus. Oke, oke. Ya, itulah. Ya, teman-teman. Mungkin ada masukan om. Buat teman-teman pecinta cerutu ataupun yang baru mau mencobakan cerutu. Ya, datang nih ke Malioboro. Oke. Apa om saran buat teman-teman yang ada di rumah semua? Sebenarnya kalau cerutu ini proses menikmatinya tidak seperti rokok biasa. Yang tidak di-inhale, di-inhale dari paru-paru tidak. Berarti nggak di-isap sama paru-paru seperti kita ngerokok om ya? Enggak. Berarti beda ya? Oke. Dia hanya di-isap, tahan di rongga mulut 2-3 detik, kemudian dikeluarkan. Jadi kita bisa merasakan perbedaan taste, merasakan rasa tembalkaunya sendiri. Oke. Gitu. Karena tiap-tiap tembalkaunya itu kan punya citar rasa terdiri. Gitu. Gitu. Nah, kemudian dari 1 per 3, 2 per 3, dan 3 per 3 ini memiliki citar rasa yang berbeda. Berbeda ya? Dalam satu batang ini. Walaupun menggunakan tembalkaunya yang sama. Jadi ini ya, Jim. Lu biasa ngerokok. Apa ya? Kita nggak usah sebutin mereknya. Si S lah bahasanya itu kan. Atau B lah bahasanya kan. Lu ngerokok dari ujung sampai busanya. Itu rasanya sama. Nah, cuma kalau curutu ini beda om ya? Beda. Jadi dari sini ke sini ke sini sampai habis itu punya citar rasa sendiri nih. Bayangin. Lu 1 batang berbagai macam rasa atau taste yang berbeda-beda. Keren banget emang curutu ini ya. Mantap deh. Oke. Nanti kita coba menikmati curutu. Oke itu ya. Nanti kita lihat om Bram menikmati curutu seperti apa. Oke siup. Tetap ikutin Mbak. Tidak. 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 turbutu ikut ''Tidak'' �era B100.